Peristiwa yang Anda saksikan ini terjadi pada tanggal 9 April 2003. Kala itu, rakyat Irak dan sebagian militer AS sedang merobohkan patung sang presiden Irak, Saddam Hussein. Peristiwa ini merupakan peristiwa ikonik karena sebagai simbol akan runtuhnya presiden Saddam Hussein dari kekuasaannya. Saddam Hussein Abdul Majid At-Tiktiri dikenal sebagai sosok pemimpin Irak yang dicintai atau bahkan ditakuti yang dinilai berani melawan Barat. Namun, ia juga dikenal sebagai pemimpin diktator yang menghalalkan segala cara untuk memenuhi ambisinya. Bahkan, ia juga dikenal sebagai aktor utama yang bertanggung jawab atas perang teluk yang menghabiskan jutaan nyawa dengan senjata yang katanya dianggap sebagai senjata pemusnah masal. Terlebih, bagi kehancuran negara Irak yang mempunyai sejarah panjang. Lantas, bagaimana sejarah lahirnya Irak? Siapakah sosok Saddam Hussein? Dan bagaimana ia membawa Irak dalam neraka peperangan? Video ini merupakan episode pertama mengenai sejarah jatuh bangunnya Irak dalam seri sejarah Perang Teluk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah runtuhnya kekaisaran Turki Otoman, wilayah Timur Tengah dikuasai Inggris dan Perancis. Dan oleh karenanya, mereka masing-masing membagi kekuasaannya. Berdasarkan mandat Liga Bangsa-Bangsa dalam Perjanjian Versailles, pada tanggal 11 November 1920, Irak resmi diduduki oleh Inggris. Dan setahun kemudian, Emir Faisal Ibn Hussein dinobatkan sebagai Raja Irak oleh Inggris. Pada masa itu, penganut Islam Irak sebanyak 95%. Namun, penganut Islam pun juga terbagi dalam dua golongan, yakni Syiah dan Sunni. Ironisnya, Inggris lebih mengutamakan kelompok Sunni dan memberi hak istimewa bagi mereka. Akibatnya, suku Kurdi dan kelompok Syiah pun kian terpinggirkan. Di lain sisi, sejak tahun 1920, Irak terikat berbagai perjanjian politik maupun bisnis dengan Inggris. Alhasil, muncullah berbagai pemberontakan anti-Inggris yang berasal dari bangsa Kurdi dan kelompok Syiah. Hal ini berlangsung hingga mendekati tahun 1930-an. Melihat kondisi yang tak menentu, pada bulan Oktober 1932, Inggris dan Liga Bangsa-Bangsa mengakui kemerdekaan Irak sebagai negara monarki. Ironisnya, Inggris masih mempertahankan kepentingan ekonomi, politik, hingga militernya di Irak. Bahkan, Inggris mengamankan kontrak minyak dengan Irak Potrelium Company, sebuah perusahaan yang menggabungkan kepentingan minyak Inggris, Belanda, Perancis, dan Amerika. Kondisi ini semakin melahirkan berbagai perlawanan serta pemberontakan terhadap kerajaan Irak. Hal inilah yang membuat dinasti kerajaan Irak tidak bertahan lama. Sejak tahun 1940 hingga tahun 1950-an, Irak masih menjadi negara monarki yang berganti kabinet sampai dengan 24 kali. Hanya saja, mereka tidak menyadari akan perlawanan dari kalangan rakyat maupun militer yang semakin besar seperti bola salju. Pada tahun 1941, misalnya, sekelompok perwira militer memimpin gerakan perlawanan terhadap kerajaan Irak. Kondisi ini menjadi semakin rumit dan semakin menambah jumlah oposisi kerajaan Irak. Ironisnya, di tengah kekacauan ini, Irak bergabung dengan Pak Tabagdad bersama Turki, Iran, dan Pakistan untuk membuat benteng pertahanan yang disponsori oleh Inggris. Hal ini membuat kubu oposisi semakin marah karena mereka membenci sistem monarki buatan barat. Alhasil, mayoritas masyarakat Irak dan perwira militer berniat untuk menggulingkan kerajaan Irak. Lebih dari itu, pada tahun 1952, Presiden Gamal Abdu Nasir berhasil mengkudeta kerajaan monarki Mesir. Kudeta ini menginspirasi negara-negara di Timur Tengah, terutama di Irak. Dan di saat itu juga, para perwira militer membentuk kesatuan The Free Officer Movement atau Gerakan Perwira Bebas untuk menggulingkan kerajaan Irak. Hal ini membuat khawatir kerajaan Irak karena kemungkinan besar pihak oposisi dan militer akan melakukan hal yang sama. Benar saja, apa yang dikhawatirkan kerajaan pun akan menjadi kenyataan. Namun, pihak oposisi hanya bisa menunggu waktu saatnya tiba untuk menggulingkan kerajaan Irak. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1958, saat Perdana Menteri Irak, Nur al-Said, membentuk Federasi Arab, pasukan Brigade ke-19 yang tergabung dalam The Free Officer Movement. Pimpinan Brigadir Abdul Karim Qasim dan Kolonel Abdul Salam Arif membawa pasukannya ke Bagdad untuk menangkap keluarga kerajaan. Bahkan, mereka membunuh Raja Faisal II, Abdul Ilah, dan Perdana Menteri Nur al-Said, serta keluarganya. Dan pada tanggal 14 Juli 1958, perwira Brigade ke-19 ini berhasil mengambil alih kota Bagdad dan berhasil menggulingkan kerajaan Irak. Irak kini lahir sebagai era baru, sebagai negara republik yang dikuasai militer. Ironisnya, rezim baru Irak tidak menyelesaikan begitu saja masalah dari dalam, termasuk dalam perebutan kekuasaan. Mengenai retorika politik dan konflik di Irak pada abad ke-20-an, kita perlu memahami keberadaan satu partai. Partai inilah yang nantinya berperan besar dalam politik maupun konflik di Irak. Partai itu bernama Partai Ba'ats. Jauh sebelum rezim Qasim berkuasa, pada tahun 1940-an, gerakan militan Ihya Arobi yang dipimpin dua orang, Michael Aflak dan Salahuddin Baitar, mendirikan sebuah ideologi baru di Syria, yakni Ba'atisme. Ba'atisme, yang berarti kebangkitan, bertujuan untuk menyatukan negara Arab di Timur Tengah dan Afrika Utara untuk kemajuan Arab. Dan pada tahun 1947, kelompok penganut Ba'atisme membuat sebuah partai, yakni Partai Ba'ats. Berdirinya Partai Ba'ats ini, menginspirasi sebagian besar masyarakat Timur Tengah, terutama di Irak. Alhasil, pada tahun 1951, Partai Ba'ats berhasil membuka cabang di Irak. Di lain sisi, di masa berlangsungnya rezim baru Irak, Presiden Abdul Karim Qasim, berambisi menguasai Kuwait yang terpisah karena Inggris. Bahkan, Irak tidak mengakui kemerdekaan Kuwait. Hal ini mengakibatkan militer Inggris kembali membangun pangkalan militer di Irak. Selain itu, di masa rezim Qasim, banyak kebijakan baru dilakukan, seperti pembangunan hingga nasionalisasi perusahaan dalam berbagai sektor. Namun, dalam sektor perminyakan, Irak belum bisa mengeksplorasi minyak sendiri. Padahal, penghasilan minyak merupakan penghasilan vital bagi ekonomi Irak. Hal ini melahirkan ketidakpuasan masyarakat Irak terhadap pemerintah. Akibatnya, terjadi berbagai pemberontakan, termasuk pemberontakan suku Kurdi. Terlebih dari itu, kondisi ini yang kemudian melahirkan berbagai pertempuran antar-faksi, bahkan antar-oposisi dan pemerintahan. Alhasil, saling kudeta pun kian mewarnai rezim baru Irak pimpinan Qasim, bahkan dalam waktu yang berdekatan. Pada bulan Februari 1963, misalnya, Partai Ba'ats pimpinan Ahmad Hassan Al-Bakr berhasil mengkudeta rezim Qasim dan membunuh Presiden Abdul Karim Qasim. Dan pada bulan November, di tahun yang sama, Kolonel Abdul Salam Arief berhasil mengkudeta Presiden Ahmad Hassan Al-Bakr dan menangkap anggota Partai Ba'ats. Namun, pada tahun 1966, Presiden Abdul Salam Arief meninggal dunia akibat kecelakaan dan kekuasaan pun beralih kepada saudaranya, Abdul Rahman Arief. Ironisnya, jabatan itu tidak berlangsung lama. Akhirnya, pada tanggal 17 Juli 1968, Ahmad Hassan Al-Bakr, pimpinan Partai Ba'ats yang dibantu militer berhasil mengkudeta Presiden Abdul Rahman Arief. Kudeta ini menempatkan Partai Ba'ats dalam puncak kekuasaan. Sehingga, setiap tanggal 17 Juli secara resmi dijadikan sebagai hari kemerdekaan Irak. Di saat itu juga, Presiden Al-Bakr membebaskan para anggota Partai Ba'ats yang ditangkap. Di antara pemuda dari Partai Ba'ats yang bebas itu, dijadikannya sebagai Wakil Presiden. Dialah Saddam Hussein Abdul Majid At-Tiktiri, pemuda pemberani yang nantinya akan berkuasa sebagai pemimpin Irak. Bahkan, ia menghalalkan segala cara untuk merebut dan mempertahankan kekuasaannya serta meraih ambisi radikalnya, termasuk membawa negaranya dalam neraka peperangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton